Halo Sir Rizno, nama saya Davin. Saya adalah perwakilan dari kelompok 6 sanitasi. Dan pertama-tama, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama anggota kelompok saya yang terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Davin, ada Sharon, ada Feby Valentina, dan juga ada Lars Kinarty Bernadette. Halo Sir, halo semua, nama saya Davin. Dan saya kali ini diberikan kesempatan oleh kelompok saya untuk menjelaskan apa masakan yang akan kita buat, yaitu ayam bakar bumbu jimbaran. Nah, sudah pasti di setiap daerah di Indonesia, itu ada saja makanan-makanan khas yang pembahan dasar ayam. Sudah sangat banyak di Indonesia, terutama salah satu ayam bakar bumbu jimbaran. Nah, ayam bakar bumbu jimbaran ini sangat terkenal di daerah Pulau Bali. Tapi, apa itu ayam bakar jimbaran? Ayam bakar jimbaran itu adalah ayam yang dibakar menggunakan bumbu-bumbu dan rempah-rempah tertentu. Tapi, yang membuat makanan ini spesial, itu ayam bakar jimbaran ini terkenal karena sambal-sambalnya yang khas, karena rempah-rempahnya itu sangat terasa juga. Ditambah lagi dengan rasa-rasa bumbu-bumbu bakarnya. Ketika dimakan, rasa bumbu bakarnya sama rasa rempah-rempahnya itu akan tergabung dan rasanya akan sangat rendah. Jadi, sebelum kita memasak, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu 3K. 3K itu adalah sebuah ilmu pengetahuan dalam usaha untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Nah, 3K ini bertujuan untuk melindungi dan memelihara kesehatan dan juga keselamatan kerja kita, agar kinerja kita dapat meningkat. Dan juga, 3K ini bertujuan untuk menjaga dan memastikan keselamatan dan kesehatan semua orang yang berada di lingkungan kerja atau lingkungan memasak. Dan, 3K ini memastikan sumber produksi kita agar terperihara dan juga dapat kita gunakan dengan baik. Dan, kita gunakan secara aman dan efisien. Misalnya, kita harus mencuci bahan-bahan memasak kita dulu di dapur. Atau, kita harus bersih, rapi. Alat pengaman masak harus kita pakai juga agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kayak, misalnya kalau pegang panci, kita harus memakai lap biar tidak kena panas. Dan selesai memasak, kita harus bersih-bersih kayak membersihkan piring, lap kompor, lap meja, agar terlihat bersih lagi. Jadi, kita harus menerapkan sikap-sikap seperti itu, agar keselamatan kerja kita dapat terjamin. Dan berikut ini adalah video mengenai penjelasan SOP yang telah dibuat oleh kami sebelum memasak, saat memasak, dan juga sesudah setelah memasak. Halo, nama saya Sharon. Kami dari kelompok 6 akan memasak ayam bakar bumbu jimbaran khas Bali. Pertama-tama, sebelum memasak, kita harus mencuci tangan dahulu. Selanjutnya, jangan lupa memakai cermek. Kemudian, kita siapkan ayam, lalu kita cuci sebanyak tiga kali. Setelah dicuci, ayamnya kita rebus kurang lebih selama 15 menit. Menunggu ayamnya matang, disini saya akan memperlihatkan bumbu halusnya. Yang pertama ada cabai keriting merah, yang kedua ada cabai rawit, yang ketiga ada gula merah, yang keempat ada bawang putih, yang kelima ada bawang merah, yang keenam ada lengkuas, yang keenam ada kunyit, yang keenam ada kencur, yang keenam ada jahe, yang ketujuh ada kemiri yang sudah disangrai, yang keenapan ada terasi yang sudah dibakar, yang kesembilan ada tomat. Kita masukkan tomat ke dalam blender. Masukkan cabai merah dan cabai rawit. Setelah cabai dimasukkan, sekarang masukkan bawang merah dan bawang putih ke dalam blender. Setelah bawang dimasukkan, lalu masukkan terasi dan kemiri. Masukkan gula merah. Masukkan lengkuas dan jahe. Yang terakhir, masukkan pencur dan kunyit. Masukkan satu sendok makan madu. Ini opsional ya, kalau nggak mau pakai nggak apa-apa. Kemudian setelah kita masukkan semua bahan, kita blender. Setelah tercampur dengan minyak, kita blender. Setelah bumbu halusnya sudah dilender, kita nyalakan kompor untuk menumis bumbunya. Setelah pancinya panas, kita masukkan bumbu halusnya. Setelah pancinya panas, kita masukkan mentega. Bisa juga sih pakai butter kalau mau. Terserah opsional aja. Dikit aja. Karena kita nggak mau creamy. Biar kita nggak panas, kita pakai lap buat pegangannya. Setelah setengah matang, kita masukkan serai geprek, tiga lembar daun salam, dan delapan daun jeruk. Habis itu, kita masukkan sedikit ketumbar. Sedikit taiko, keras ayam. garam secukupnya aja. Dan sedikit lada. Habis itu, kita aduk-aduk. Setelah bumbunya matang, kita angkat daun-daunan seperti daun salamnya. daun selahnya. Sama daun jeruknya. Sampai semuanya sudah keambil. Setelah daunnya sudah diangkat, masukkan ayam yang tadi kita rebus. Sampai semuanya masuk. Setelah ayamnya sudah masuk, kita berikan kecap. Kalau sudah diberikan kecap, kita aduk-aduk sampai semuanya merata. Setelah ayamnya mat, bumbunya meresap kayam, mari kita bakar selanjutnya. Setelah ayamnya yang tadi kita bumbuin, kita bakar. dan kita kipas-kipas sampai matang. Setelah kita melakukan pembaharan, step terakhir kita melakukan plating makanan. setelah selesai memasak, jangan lupa untuk membersihkan dapur. Good morning, saya perkenalkan. Nama saya, Laris Kineti Benadetta. Saya ketua kelompok 6, grup sanitasi. Di sini saya akan menjelaskan tujuan mengenai pembuatan video ini untuk mendapatkan nilai uas serta untuk berterima kasih kepada Sir yang telah menjadi dosen yang mengajar kami pada saat kami kuliah. Terima kasih.